Intro Hi Peders tau gak sih proses pembuatan Chris dulunya sesuatu yang rahasia namun saat ini kalian beruntung bisa menyaksikan langsung dan mempelajari proses pembuatan Chris dan bertepatan dengan hari Chris sedunia ada salah satu spot di kota Solo yang menyuguhkan proses tempat Chris secara terbuka sehingga dapat dinikmati oleh para generasi muda menariknya kalian disini juga bisa bertemu dengan Intan empuk Chris perempuan masa kini yang terkenal dengan segala kelebihannya ini unik sekali ya ini baru pertama kali pengalaman saya melihat proses pembuatan Chris tapi dilakukannya ini di tempat terbuka tempatnya ini ada di Balai Surakarta ya ya Balai Kota Surakarta ya oke ini saya sudah bersama dengan Pak Daryono dan Mbak Intan Mbak Intan nah Mbak Intan ini mungkin bisa kita katakan empu empu nah kenapa dikatakan empu? karena empu itu adalah sebutan untuk orang yang bisa membuat Chris betul ya dan ini satu-satunya perempuan di Solo di Solo yang bisa membuat Chris kenapa kok kepikiran bisa membuat Chris ini di lapangan terbuka seperti ini tepatnya di Balai Kota sebetulnya ini momentumnya adalah pengukuan pengurus Brota Surak 2023 sampai 2028 tiap 5 tahun sekali oke dengan momentum 25 November jadi 18 tahun yang lalu ya itu Chris mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia oh dan pas banget ini adalah tanggal 25 25 November ini adalah hari Chris sedunia gitu proses pembuatan Chris untuk satu bilah Chris itu butuh waktu berapa lama untuk buat gue? kalau untuk proses penempaan dari bahan mentah sampai bahan pengan mentah itu itu tiga hari penempaan kemudian nanti untuk proses finishingnya kemudian mesin itu setiap kita beri tembusannya boleh tau gak pak? barang atau Chris bapa nih? yang paling murah untuk di lelang mulai dengan harga berapa pak? kalau boleh tau? hah? 600 ngewu? Astagfirullah 500 juta pak itu mobil satu harga mobil baru ya pak ya? wah ini luar biasa sekali ya yang ini kan 100 artem pak kan iya itu dia jadi ini koleksi seni emang berbeda gitu apalagi ini memang dari zamannya kerajaan Sriwijaya Sriwijaya nah mungkin bisa kita lihat lagi nih pak ada barang-barang apa lagi nih pak? sana nah kita lihat kesana ini ini nanak Chrisnya Jokowuru Jokowuru Chris ini dibuat 4 galaku 8 5 5 oke kumpunya siapa nih? kumpunya Brojoguno kumpunya Brojoguno kumpu Brojoguno iya bro oke oke legend ini legend ya ini ya warnanya hitam legam terus kayunya juga ini mungkin gak terlalu banyak hiasan emas dan segala macem berarti harganya lebih murah dari yang tadi dong berapa ini Piro ini? iya berapa sih 350an dan ini lebih tebal ya dia Chrisnya ya bye oke ya 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 Terima kasih.